selamat menikmati suaraku jelas gak teman teman tes 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 bentar aku cek suara dulu ya suaraku jelas gak teman teman jelas oke oke sip sip ya kali ini aku akan berapa wawancara Kak Duljailani hai 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 gimana kabarnya kayaknya rambut baru nih iya ini Alhamdulillah baik kabarku dirimu gimana Alhamdulillah baik mudah kita semua sehat-sehat ya di masa seperti ini emang masa pandemi gini diberikan kesehatan tuh udah makan tiga kali sehari aja udah bersyukur banget ah bener-bener 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 bener banget jadi nih Kak Dul aku manggil Kak Dul ya ya terserah mau Dek Dul juga gak apa-apa mau Kak Dul mau Kak Dul mau Kak Dul pas Dul yang penting jangan si Dul anak sekolahan aja hahaha waduh oh iya bener-bener banyak ya yang 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 ngatain itu ngeledekin si Dul anak sekolahan ya bandul iya kadang-kadang banyak Dul mana ini mana Sarah Zainab nya gitu sorry iya 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 tapi emang emang iya itu kan emang ngehit sih memang sinetron si Dul anak sekolahan iya aku aja aku aja aku aja sampai nonton tuh filmnya si Dul the movie hahaha iya 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 jadi Kak Dul nih aku kan baru kemarin tuh surprise gitu wih ada ada single baru nih dari Kak Dul dan aku surprise banget aku surprise banget so romansi aaaah tau gak berapa puluh miliar cewek yang ngiri hahaha oh masa sih iyalah itu kalau kalau aku kan cewek ya jadi kalau dapet sesuatu hal yang kayak gitu tuh wah wah gitu apalagi bakal didengar sama hmm satu miliar penduduk Indonesia wah diputar terus wah itu rasanya alhamdulillah amin ya kita berbagi keindahan aja lah berbagi keindahan ya boleh tanya-tanya gak Kak Dul aku pengen ngelik-ngelik nih gak boleh ah kok gak boleh Kak Dul gak boleh gak boleh hahaha Kak Dul nih ah ngerjain aja nih Kak Dul aku mau nanya nih ya inspirasi apa sih Kak Dul kepikiran bikin lagu buat Kak Tisa ayo harus ya inspirasinya dari Tisa ini kita penasaran aduh enak banget ya bisa dibuatin dibuatin eh lagu dari someone spesial itu itu hal yang tersweet loh seriusan jadi inspirasinya apa sih Kak Dul pasti ada dong inspirasinya kenapa bikin dari hubunganku sama Tisa jadi pada awalnya sebenernya ada di salah satu stasiun TV Alhamdulillah ya waktu itu diundang di stasiun TV terus disuruh buat lagu spontan sama apa hostnya terus yaudah aku inget apa ya yang kerennya yaudah aku bikin Tisa itu kan terus Alhamdulillah tapi waktunya yaudahlah aku bikin aja di TV terus pas udah mau deket nonton Tisa sebulan-sebulan aku bingung gitu mau ngasih kado ke Tisa itu apa ya sedangkan aku tuh gak bisa ngasih hal itu yang berbau materi gitu aku udah gak mau gitu ngasih wanita tuh hal yang berbau materi takutnya ntar jadi materi iya 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 tapi aku juga terinspirasi gitu terinspirasi sama Atta ngasih mobil tuh ke Aurel aku tuh juga pengen ngasih sesuatu yang wah gitu loh ke cewekku kok bisanya apa ya udah deh karena aku Alhamdulillah ahli di bidang saya belum lumayan jago di bidang songwriter baru udah kenapa gak gue buat Tisa aja ya udah Alhamdulillah ya bikin lagu itu kan sama kayak sama kayak rezeki ya kalau Tuhan ngasih ya alhamdulillah kalau Tuhan belum ngasih ya ya udah kita hanya bisa berdoa alhamdulillah dikasih sama Tuhan gitu waktu aku work sama temen-temen gitu kan aku juga minta bantuan temen-temen bantuin dong gue mau ngasih kado ini buat cewe gue sama temen-temen udah dibantuin di apa dibantuin bikin-bikin lagu liriknya juga liriknya sih lebih spoken word aja apa yang terucap pada waktu itu waktu rekaman aku rekam banyak sebenernya yang gak yang gak gak kerilis tapi udah derekam jadi alhamdulillah alhamdulillah hiradulalamin tapi keren loh aku waktu denger sekali aja itu langsung langsung masuk loh kak di 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 apa apa ini bass bagian rev yang Tisa Tisa I love you keren makasih serius jadi ngomong-ngomong soal musik nih kecintaan kak Dul sama musik nih itu aku kan sempet tahu nih kak Dul kan masa dari awalnya untuk bermusik tuh kan dulu sempet pegang basis kan wih tau aja laki-laki kan tau aku kan fansnya kak Dul lah makasih makasih dulu jamannya laki-laki kan megang megang ayahku selalu berkata paraku ya keren banget abis itu next aku denger juga Kak Dul juga punya band kan next door ya ya itu pegangnya bukan bass 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 sekarang oh bass bukannya gitar sekarang bass karena susah nyari nyari pemain bass rock yang seumuran susah banget oh apalagi yang ngerock ya ya ada beberapa cuma mereka lebih nge-jazz susah gitu nyari yang kayak si bassist Nirvana tuh krishna poselik yang main ngerock nge-pump udah-udah daripada mending aku sendiri aja nge-bass gitu tapi belum kita belum rilis kalau Becker dulu alhamdulillah udah rilis satu mini album kalau Kodir kita belum rilis album ini lagi lagi fokus doain aja fokus untuk bikin albumnya ya iya albumnya Kodir berarti abis project dengan album dengan Kak Nisa eh Kak Tisa nanti langsung ke project album yang band Kodir iya yang rock wah wah keren sekali jadi semua genre ya jadi alat musik yang jago yang jago Kak Kak dulu itu pertama aku taunya bass bass keren banget dari kecil itu pasti udah gape banget terus yang kedua aku kaget surprise megang gak bass tapi sempet jadi megang gitaris kan wah itu keren banget terus sempet aku lihat juga di klipnya Bunda Maya waktu itu di klip ini apa Insan eh YouTube ya main piano jadi alat musik apa nih yang kadul gak bisa karena banyak kalau drum drum bisa sih ya cuma sekedar bisa cuma kalau disuruh kayak rekaman gitu ya gak bisa enggak enggak on tempo gitu tapi ya kalau sekedar bisa main buat live gitu ya Insyaallah bisa tapi ya paling selagu 2 abis itu too much energy ya iya kalau main drum pun wah semuanya semuanya sepaling abis itu kapalan kalau yang paling suka sih sebenernya kalau band alhamdulillah bisa semua ya al-el-dulillah bisa semua band jadi semua semua anak-anak Bunda tuh tiga-tiganya tuh jago semua main maksudnya biasanya cuma satu alat gitu kan ya misalnya piano piano aja gitar-gitar aja ini semuanya rata-rata semua dikuasain wow iya alhamdulillah ya wow keren banget itu dari kecil apa dari kecil ya dari kecil kita udah tunggu di lingkungan musik dan dulu kalau ayah lagi latihan kita sering ikut 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 latihan juga kalau bunda lagi rekaman kita sering gabung dia emang it's in our blood emang iya betul-betul bisa memainkan musik alhamdulillah gitu cuma kalau paling suka sih piano aku iya 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 itu sekarang lebih lebar aja gitu ketika kita bikin musik pakai piano itu lebih lebar aja enak ayahnya lebih enak betul-betul keren banget sih aduh terus 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 tisa surprise nggak pas dibuatin singlenya ayo cerita-cerita aku 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 paling suka nih hal yang berbau romans oh suka romans kelihatan aura kebahagiaan kadul tuh kalau kita ngobrol soal Kak Tisa tuh kayaknya langsung Kak Tisa kira-kira nonton nggak nih boleh nggak nanti nggak tahu deh sambil bertiga nih tercoba ya kita lihat dia lagi meeting oh lagi meeting oh oke 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 yang bisa sih sempet kaget ya seolah aku waktu itu bohongin gitu kalau ditanya kesulitan apa di di rekaman proses lagu ini itu kesulitannya bohong ke Tisa nya gitu jadi kalau aku lagi mau rekaman gitu aduh dia nggak nampil dateng ntar dia tahu dia tahu gue buat lagu buat dia nggak surprise gitu gitu aku bohongnya ke dia tuh aku lagi buat ini projek kan ada ada produser aku namanya Mas Tiffin Santoso maaf Mas Tiffin kalau nonton misalkan maaf sayang aku lagi ini lagi kerjain materinya Mas Tiffin Santoso dia mau bikin lagu nasionalis aku omnya gitu di saya aku lagi 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 fokus sama Mas Tiffin kan yang mixing masternya juga Mas Tiffin jadi waktu aku kesedia Mas Tiffin aku langit ini bisa datang karena aku dengan alasan aku mau fokus berkarya ya alhamdulillah saya ngerti terus waktu tiba di hari pergilisan dia-dia aku kerjain dia kan di hari itu dia kerjain gitu aku nggak bisa datang ke jam 12 ya aku lagi kangen sama keluarga gitu aku lagi kangen sama keluarga aku lagi lagi pingin sama adek-adek gitu dia nyampe nangis gitu ya mungkin gak tenang oh gitu pacar kok nggak pacar ulang tahun kok nggak malah pergi oh di prank iya di prank ada di YouTube nya Maya akhirnya pas datang aku juga minta minta tolong sama kakaknya Tissa ya minta tolong untuk aku mau dong nanti jam 12 si Tissa nonton video clipnya gitu Alhamdulillah dibantu oke oke jadi pas udah jam 12 teng si Tissa tuh disuruh nonton sama sama keluarganya gitu kakaknya ini ada sidul bikin lagu terus dia nyampe nangis katanya pas udah selesai pas udah selesai aku tok 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 aku yang ada di video clip itu enggak hahaha jadi nontonnya tuh via apa? YouTube apa waktu itu? enggak udah lonceng dulu dia kan Alhamdulillah Smart TV oke oke di apa di disambungin dari HP ke TV nya dia iya 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 alhamdulillah sukses surprise nya gitu ya iya lah tapi jago banget langsung bisa bisa apa ibaratnya kong kali kong sama keluarganya iya alhamdulillah dibantuin makin surprise berarti apa berarti memang deket ya Tissa deket sama bunda iya dong terus Kak Dul juga deket sama ayah sama bundanya Kak Tissa wah so sweet banget terima kasih pas pas dibuka langsung kaget ya kaget ya langsung nangis ya hahaha aduh untung di rekam ya aku belum nonton harus nonton tuh teman-teman kita harus nonton ya kalau kalau menonton di Maya itu itu kita harus nonton itu itu pasti langsung ahh tambang iri dah cewek-cewek semiliar terus rencananya hanya satu single apa mau dibikin dengan jadi album atau mungkin mini album atau albumnya masih rahasia masih rahasia aku tahu kalau aku ngomong nanti aku nggak bisa mempertanggungjawabkan waduh hahaha ya 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 tungguin aja tanggal mainnya siap nah berarti teman-teman ini kita masih ada misteri lagi dari kak Dul hahaha jadi kita harus bener-bener pantengin terus kira-kira apalagi nih lagu suite-nya lagi bakal bakal yang aku bisa saya kayaknya aku bakal disini udah bakal fokus ke band ku ya kaudir ini abis ini kita mau meeting buat album grunge jadi emang abis ini kayaknya sweet-sweetannya udah cukup kayaknya oke jadi abis ini kita mau rock rock ria dulu lah hahaha aku boleh ranya nggak nih yang tentang kaudir band ini kan tadi kan namanya next door ya tadi kan namanya back door tadinya eh back door sorry dengan sejarah mesti tahu dulu sejarahnya kenapa back door karena kan juga ada yang arti negatif dari back door jadi dulu kita tuh dari rumah itu suka kabur dari rumah lewat pintu belakang persepon ok jadi lain yang tadi dan jalan dari dari do orang-orang bintu belakang yaudah tapi kayaknya nama itu kurang bagus gitu nama itu kan doa juga ya betul-betul kurang bagus untuk nasib Nah jadi diganti kodir kodir itu kan bagus artinya ada takdir yang ditakdirkan masalah kodir juga namanya dari kakdul kan ya ya jadi memang diambil dari situ ya Iya terlihat kan mau Abdul cuma kalau aku kan udah abu and coffee teori udah ada terus kalau Ahmad udah pernah ada Ahmad Ben Jelani udah ada Iya ya kita pilih kodir aja yuk dan itu juga namanya apa ya asyik aja nggak kebarat-baratan nggak ke timur-timuran gitu ya mungkin ada dari timur cuma kalau betawi kan juga ada kodir ada iya 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 enak itu namanya yang rakyat ya doain aja jendrenya sendiri eh memang rok ya rok kodir emang beda ya kalau aku kodir emang kita ngomongin idealis ya kita ngomongin idealis kita ngomongin konsep album yang bener-bener idealis lah pokoknya jadi untuk jiwa-jiwa musiknya Kak Kak dulu ini lebih ke rok apa lebih ke pop sebenarnya banyak-banyak sometimes aku pengen main apa jazz jazz aku nggak itu bedanya-bedanya karena aku dulu berangkatnya dari piano klasik aku dulu berangkat dari piano klasik oke itu jadi perbedaan aku sama ayah ayah kan berangkat dari jazz kalau akuan dari klasik jadi udah aku dari dari klasik aja tapi kalau ditanya fashion apa aku aku suka semua 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 jemaah jendren musik ya kadang-kadang aku pengen main pop, kadang-kadang aku ngerok gitu, kadang-kadang aku pengen Kurt Cobain kadang-kadang aku pengen main alternatif ah iya 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 paham 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 tergantung momentumnya aja sih iya 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 jadi nih aku tadi sempet-sempet-sempet dapet info lagi nih dari Kak kadul kalau kadul basicnya piano klasik klasik sebenarnya les ya bukan diajari langsung sama ayah bunda ya untuk awal-awal diajari nama ayah bunda oke aku dulu suka banget sama Muse Matthew Bellamy iya 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 pingin banget tuh jadi kayak Matthew Bellamy terus akhirnya aku minta ke ayah ayah aku mau kayak Matthew Bellamy dong aku mau les piano alhamdulillah dipasilitasi ya maya bukan karena paksaan orang tua ya iya iya emang pingin main bisa main piano biar cewek-cewek sekolah dulu ya iya 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 betul-betul biar kan pentas ini bisa main piano ada ternyata ya tahu itunya jelek banget Tadi ya Allah mau itu tapi jadi semangat ya tapi pernah main piano depan teman-teman cewek dulu waktu masih kecil pernah terus gimana sekolah itu pernah gitu dulu ya diperlukan piano ya emang tempat pesona aja tempat pesona tapi jelek banget pada akhirnya itu aku main musik jelek banget ya biar disukain cewek harus diganti deh iya iya kadu kayaknya kadu nih dewasa ya pemikirannya ya itu ikut-ikut inspirasinya ikut dari enggak dibilang dewasa tuh dibilang dewasa enggak juga ya tapi emang aku tuh suka hal yang berbau dari musik dari literasi dari apa ya banyak apapun nih film aku tuh suka hal yang berbau vintage all this aku tuh suka aku nonton film tuh ya film-film 90an forest gum pasti suka ini that thing you do that thing you do belum nonton sih ah itu itu all this Titanic wow oke 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 green miles green miles oh green miles ya keren-keren itu terus legends of the fall jadi emang suka hal yang berbau vintage suka hal yang klasik ya jadi mungkin karena itu aku suka baca buku tuh yang vintage kayak kahlil gibran jadi mungkin ya namanya kita sering baca buku outputnya jadi kayak gitu jadi kayak literasi ini udah ini udah aku kontrol mendingan dulu aku lebih tua lagi tapi memang bahasanya karir gibran kan begitu tuh saya sebenernya sambil membaca kita berpikir iya karena iya karena suka baca sastra itu kali ya emang emang suka gitu emang aku gak di kamera juga kayak gini orangnya gitu kayaknya itu kutukan ya kalau kata mba sujiwo tejo itu kutukan anak seniman yang punya sanggar paham gak jadi ayahku itu kan seniman yang mempunyai sanggar oh sanggar apa itu kita kayak punya manajemen oh manajemen oke paham paham sanggar gitu ya apa dari dulu tuh teman-teman yang sejuat mba sujiwo dia juga cerita dia juga punya teman-teman yang punya anak teman-temannya seniman punya anak yang kemudian lingkungannya tuh apa teman-teman ayahnya yang notabene lebih tua gitu ya musisi seniman jadi dari kecil tuh aku pergaulannya gitu pergaulannya mba sujiwo tejo juga memang begitu juga kan memang sama mba sujiwo tejo nyambung loh bisa nyambung karena berarti aku hebat gitu i'm amazing ya mba sujiwo karena aku dari kecil kebanyakan nongkrong sama yang orang lebih tua jadi jadinya ketuaan sebenarnya gak baik juga ya sebenarnya gak baik enggak juga enggak juga enggak juga ya memang aku udah kayak gini maksud harus pura-pura hey guys which is literally gue nih lagi merasa gini banget men terus gue lebih susah kan gak ngomong iya iya betul yang penting kita nyaman dengan diri kita iya orang akan akan menerima kita padanya yang penting enggak menyakiti kalian soalnya aku dengan dengan polaku seperti ini aku ngomong kotor baru kalian bisa protes karena yang pentingnya aku tidak lagi di kalian iya iya terus aku boleh tanya lagi gak untuk yang album barunya nih album barunya yang yang mana ini aku tempat denger ada suara bunda bunda juga nyanyi disitu jadi iya iya backing vokal terus apa juga memproducer juga enggak kalau produser aku alhamdulillah musik produser and eksekutif produser aku hebat gak hebat banget musim muda ya emang aku hobi sih hobi jadi eksekutif produser karena kalau ikut label disuruh-suruh gitu aku kurang suka jadi kenapa aku minta bunda salah satunya karena bahasa belandanya itu gratis artinya gratis 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 ya ampun gratis bunda jadi itu ternyata bunda itu ternyata bunda ya jadi aku tapi selain karena itu ya bunda juga mau bantuin jadi waktu itu aku lagi rekaman gitu kayak aku butuh bagi vokal cewek gitu deh terus aku bilang itu bunda gak kledek-kledek aku sudah cieh waduh bunda gak dibikinin lagu atau gimana sempat gak bunda cemburu atau apa gitu aku udah peran bikin aku dulu buat bunda cuma belum dirilis aja belum dirilis jadi jauh dirilis sama kodir waduh aku bunda ulang tahun keberapa ya itu aku kasih kado si diku gitu aku bikin nagu terus aku kasih bunga ke bunda gitu 2016 bila menangis dibelukanmu cuma belum rilis nah terus ya tapi aku gimana aku tuh suka gitu untuk berkreasi sama bunda aku suka berkreatif pria sama bunda gitu jadi aku juga suka mempelajari bagaimana bunda mengarang semen lagu jadi sekalian bunda jadi backing vocal aku juga mempelajari oh ternyata gini tuh karena aku jujur dalam aransemen backing vocal masih kurang banget masih banyak pelajar karena layar-layarnya itu ya banyak-banyak tekan layar belum lagi efek-efeknya ya banyak-banyak layar-layar itu yang bagus iya iya ya alhamdulillah keren bunda itu karena gratis tapi biar gratis tapi profesional bunda pasti bangga bangga banget sama kakadul amin ya aku kadang-kadang bikin bangga kadang-kadang bikin kecewa juga di combine gitu kadang-kadang membanggakan kadang-kadang mengecewakan tapi ini dengar-dengar bunda mau ke Amerika kakadul ikut gak? ya kayaknya ikut kalau untuk liburan tapi kalau untuk menempuh pendidikan formal kayaknya gak dulu oh gitu karena aku tipe orang yang gak bisa aku sekut dibagi-bagi banyak jadi kalau misalkan aku suatu hari sudah sudah memutuskan untuk oke aku bakal menempuh pendidikan formal dan aku harus mateng gitu dengan jurusannya apa karena jangan karena disuruh orang tua gak mau coba gak mau coba jurusan mastering yang musik kan ada tuh yang buat mastering musik pingin sih tapi apa ya aku tuh lebih kalau pendidikan formal itu tuh bukannya aku sombong ya hal-hal yang bisa aku pelajar yang aku suka ilmu-ilmu yang aku suka tuh masih bisa aku pelajarin sendiri kayak sebetulnya aku suka sastra aku suka sastra aku masih bisa belajar lewat buku-buku lewat hidup atau aku suka kalau sekarang semua informasi sudah terbuka lebar ya gak kayak zaman dulu kita harus sekolah atau aku suka suka ini apa selain sastra misalkan aku suka tasawuf gitu aku bisa belajar sama ayah bisa belajar sama guru-guru spiritual aku belum merasa oke aku butuh ilmu kayaknya aku butuh ilmu komunikasi nih oke aku bakal menempuh pendidikan formal deh selama 4 bulan untuk komunikasiku nah kalau aku tipe orangnya kalau aku mau menempuh pendidikan formal aku tuh harus vakum dari dunia entertain memang harus lebih serius dulu aku gak mau setengah-setengah kalau aku lagi terus aku mikirin albumku gimana ya sedangkan passionku sekarang lagi lagi di album untuk bikin album kodir kan karena musisi kalau belum punya album aku kan alhamdulillah baru mini album oke kalau belum punya album tuh belum afdol aja gitu betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul untuk keseriusan di apa di dunia musik iya iya betul-betul-betul terus aku mau nanya lagi nih harapannya Kak Dul sama ini apa singlenya singlenya yang song for pizza apa nih harapannya harapannya ya semoga menginspirasi dan berkah aku pengen tuh jadi banyak orang yang banyak cewek-cewek yang kecowoknya bilang bikinin aku lagu dong jadi pengen gitu gitu loh jadi pengen naikkan aja gitu loh udah udah banyak nih iya jadi banyak cowok-cowok yang lah bikinin aku lagu dong gitu jadi dengan nama gitu ya misalkan nama ceweknya Daisy gitu oh iya jadi bikin lagu Daisy jadi ya semoga menginspirasi aja sih kalau aku dan berkah itu aja semua itu aja amin amin iya aku salut banget judul lagunya aja langsung song for pizza wah ya itu inspirasi dari John Lennon ya dia kan banyak di Ryoko oh iya iya betul betul dia banyak banget di Ryoko bahkan di Beatles banyak banget kayak Michelle tuh buat cewek Perancis jadi Beatles tuh ketemu 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 cewek cantik di Perancis tapi Beatles cuma bisa bisa menjadi pemuja rahasianya dibuatlah judul lagu Michelle ternyata siap lagu tuh ada sejarah ya termasuk lagu-lagu yang akan diciptakan sama Kak Duh waktu si Beatles lagi berguru ke India tiba-tiba gurunya maaf gurunya tiba-tiba melacuri wanita namanya Prudence terus Prudence ini Prudence ini dia kayak trauma karena dilecehkan akhirnya bikin lagu judulnya Dear Prudence tau gak oh iya tau 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 dari situ dari India dari India jadi jadi siap lagu Beatles tuh ternyata ada menyimpan kalau Hai Judy Hai Jude itu kan kalau gak kalau gak salah buat anaknya Lennon Julian kalau aku gak salah tapi aku belum belum tahu pengetahuannya keren banget iya bajunya aja oh pantes pantes jadi yang aku pelajari dari John Manon life itu harus truthful yang hidup itu harus truthful kita harus berani jujur mengungkapkan apa yang ada di hati kita gak peduli apakah atau orang yang penting kita mengungkapkan apa yang diisi hati kita itu yang aku suka diri Jerman dia berani tegar mengungkapkan isi hatinya walaupun pada masanya mungkin kalau Lennon udah punya Instagram hatersnya banyak banget apalagi si Yoko Ono kan di Instagram pasti Yoko Ono hatersnya banyak banget tapi Lennon gak takut untuk menyuarakan isi hatinya ini suara hatiku gak peduli yaudah gak suka aku silahkan yang penting aku menyuarakan isi hatiku itu yang aku pelajari dari Jerman kayak gini aku menyuarakan ini laguku untuk bisa banyak juga loh yang suka tapi banyak juga tapi aku I don't care aku gak peduli aku menyuarakan isi hatiku dan harus tegak harus tegak selama kan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tegak betul betul keren kak dulu terus aku mau tanya juga nih terus aku mau nanya ini potongan rambut nih siapa yang 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 milih ini hairstylistku ah hairstylistku namanya Tommy kak Tommy jadi dia tuh hairstylist langganan aku bundaku dari jaman dulu jadi kadang kalau kalau ke dia tuh emang udah untuk untuk seniman rambut dia memang seniman rambut jadi kalau aku ke dia gitu mau diapain rambut serah deh udah udah pokoknya udah tau aja pasti dia akan bikin satu hal yang keren dia kayak tradus musik tapi di rambut jadi mau diapain dulu waktu itu serah deh pokoknya yang yang baru yang baru aja yang aku belum pernah gua tiba dipotong segini waduh gua dipotong waduh gua udah tiga tahun gak gua potong dipotong yaudah deh katanya mau yang belum pernah sebelumnya yaudah deh yaudah nanggung aja botakinnya sekalian kemarin sampai botak kemarin tapi ininya masih gondrong gak boleh dong gondrong gak boleh tapi keren 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 gak keren kekiniannya dapet iya kekiniannya dapet nantisa dapet oke aku mau kasih kesempatan nih buat teman-teman yang tadi ramai nih typing di bawah tadi tuh ada yang aku komen nanyain bang pai kasihan gak dijawab dia nanya apa coba satu kata kita coba ya kita typing ke atas bang pai bang pai tadi nanya apa oh panjang loh pertanyaannya pingin pingin aku ada nih januar di junta kapan main dan kapan main dan buat lagu lagi bareng bang pai bang pai bang pai-nya lagi lagi di bali oh oh dia nih bang pai-nya lagi di bali kapan main dan buat lagu oh iya satu kata buat bang pai apa dul suhu suhu dalam apa lagu di lagu song fortisa kiblat aransemen ku tuh musik-musik parlin burman oke musik-musik ompai gitu kemungkinan ompai jadi emang kiblatnya tuh musik-musiknya ompai gitu minimalis elektronik bang pai kan ompai kan sekarang ini ya minimalis elektronik jadi ya aku emang baca memang waktu aku lagi bikin lagu ini aku tuh kayak aransemen apa yang cocok pad lagu ini kayaknya kalau ngeband kayak coldplay scientist kurang deh soalnya aku sejujurnya kortnya dari lagunya coldplay yang scientist terus kayaknya musik-musik bang pai aku tuh pingin nelfon bang pai bang aku mau bikin lagu ini tolong cuma bang pai lagi di bali terus jadi gimana caranya aku bikin lagu aransemen mirip ompai jadi waktu bener-bener inspirasinya ompai banget walaupun gak oke gak seluah musik-musik yang ompai ya oke berarti ini ini yang direct musiknya berarti langsung bikin semua jadi semua musik semua yang di single itu kadu semua yang yang mainin ada single mana single sang fortisa single yang yang sang fortisa iya aku sendiri semua semua untuk musik juga semua tapi ada bantuan kayak co-producenya itu Eki oke terus aku mau nanya lagi nih ada temen yang nanya lagi gak ya kita lihat ke atas lagi Zatar gak boleh ngerokok ya aduh boleh gak sih gak tau gak tau aku asum aja mungkin ini kali apa boleh boleh tapi mungkin pas ngisap langsung kesini kali biar gak di itu aku pura-pura ngerokok aja aku pura-pura aku gak pulang kok oke gak apa-apa oke gak apa-apa kita tanya temen-temen lagi ayo temen-temen typing ya yang mau tanya langsung sama kak Dul kapan nikah kak Dul nah tuh sukses selalu Dul sukses karirnya ada juga bilang ayo kapan nikah kak Dul nunggu finansial insya Allah stabil dulu ya rencana memang mau nikah muda ya pengen semudah mungkin kalau bisa semoga namanya nikah kita ngasih 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 orang makan gitu menafkain orang kita tunggu sampai cash flow-nya cash flow-nya stabil lah kita doain barang-barang ya temen ya udah dahan albumnya semua meledak amin nanti kita cari lagi ini ada yang nanyain lagi ntar ntar kita coba cari dulu wah dari Kak Fatir Dul semalaman semalam dengerin lagu song for Tisa saya benar-benar ke bawah mimpi Kak ketemu Dul sama Tisa saya terus ya benar-benar menginspirasi keren Kak Dul Kak tetap muka angin kadang pingin gitu kalau ada yang komen gitu aku pingin ketemu sebenarnya aku juga juga pingin gitu ketemu kalian para followers kita biar lagi yang kadang-kadang aku tuh suka seneng gitu kalau ada followerku yang suka Christian suka di Beatles itu pingin langsung tatap muka tatap muka ngobrol-ngobrol soal musik pengen banget semua gimana kondisinya masih pandemi kalau Christian apa nih lagu yang paling disukain sama Kak Dul semua angin malam terus jurang albumnya sama Amaru Mas Yoki terus album badaya pasti berlalu tuh sealbum tuh wah aku tuh dulu waktu ngulik album badaya pasti bangun langsung ngetel ngetel lagu itu tuh hari hari yang pertama itu ah dijalin lagu dikisan kabuku woy yang curur putan tiap pagi dengan banyak yang gak hit natali paling suka apa ya angin malam angin malam ya karena apa ya yang bisa bikin lagu tuti itu tapi tapi gak ribet gitu kayak gak sok jago tapi enak gitu album badaya pasti berlalu itu sih itu yang paling the best ya yang buat kak Dul sama albumnya sama Mas Yoki tuh curang pemisah wah gila putri malam ini dari kak Harry High juga buat album puisi bro Noah dengan puisi Adinda Dul dengan album puisi mantap dah ya kita doakan ya albumnya banyak menginspirasi terus dari ah dari kak Sigit Pras Pras Tianto 43 Tisa diajak ke Amerika gak Dul kak Dul gimana dia kan lagi lagi berkar juga betul kita juga belum nikah kita nikah ya siapa dong kak Dul dari kak Gita Anggriani nah halo Gita Anggriani semoga kita bisa bertatap muka nanti amin kak kak Dhani Pratwi gondrong gak boleh punah betul iya itu dipertahankan kok kak tenang dipertahankan nah kak Janwardi Juntak juga bilang kapan main dan buat lagu lagi bareng Bang Pai Dul oh tadi itu yang tadi itu bang Pai nya lagi di Bali dia lagi lagi menikmati family time dari kak Yaya kapan album The Corder Lilith insya Allah cepatnya ini kita lagi single dulu apa mau langsung album kalau band kayaknya gak abdol eh kalau single dong oh iya betul betul biar supaya langsung solo beda ya kalau solo kan kalau band itu kan bentuk bentuk keseriusan seorang sebuah band dalam berkarya itu kan lihat dari albumnya kayaknya akan memakan waktu yang lumayan lama sebenernya walaupun materinya udah siap tapi kita juga gak mau buru-buru di depan tapi nanti eksekusinya jadi gak maksimal kita pengen yang terkonsep apalagi kalau album itu menurutku ya itu kan kita buat ngomongin konten ngomongin konsep konsep lagu bagaimana orang yang dengar itu bisa menikmati album perlagu insya Allah kalau gak tahun ini awal tahun depan sih tapi kita udah mulai produksi udah mulai oke udah udah mulai menyusun metri lagu abisnya kita akan ada penyusunan songlist tapi kalau kodir buat yang fansoloku jangan kaget nanti yang materiku yang kodir bisa-bisa ilfil nanti bener-bener beda gitu bener-bener oke kalau kodir kan alter ego alter ego alter ego yang nyanyi kak Dul apa ada ada vokalis ini masih aku karena aku jujur lagi nyari vokalis itu belum belum nemu yang sejiwa ada yang aku kemarin dah nemu vokalis saya yang dikontrak label mungkin karena belum jodoh ya belum jodoh nanti pelan-pelan pasti pasti ketemu ini aku ada lagi ditanyaan nih kak Dul kapan laki-laki laki-laki rilis lagi laki-laki ada gak rencana buat laki-laki ada sih reunion waktu itu kita udah sempat ke puncak terus kita bikin materi satu lagu itu buat laguku alhamdulillah judulnya pantas kaku buat laki-laki cuma waktu itu terhalang karena el harus melanjutkan kuliahnya tapi harusnya tahun ini tadi el udah selesai kita harusnya serius lagi untuk single laki-laki dari kak Ari Kenji Dul kasih salam dong buat anak grong di Medan anak grong Medan grong dari kak Ari Ari Kenji 35 halo kak Ari salam buat anak-anak grong di sana maaf kalau aku belum bisa apa ya mengarmai Indonesia dengan musik grong tapi insyaallah suatu hari aku bakal buat album dengan wansa grong bahkan nama albumnya album grong amin amin dari teman-teman ya memang mengeluarkan karena mengeluarkan satu single aja butuh lumayan ya apa lagi satu album terus kak Masliah official nyanyi dong nanti ya nanti kita pasti nodong nyanyi apalagi udah siap gitar kan tadi pasti harus harus nyanyi nih kak Do terus ada lagi kak Yaya bilang tentang album Dimensi Sejuta Mimpi ya ada aja yang tau siapa itu kak Yaya ini pasti kan seberatnya tau aja sebenernya dulu itu kan apa sebelum aku bersolo karir itu kan terdiri aku mau rilis album dulu sama Atecdor dulu masih di bawah label musik tapi tiba-tiba pas semuanya udah jadi aku kasih ke bunda tuh bunda ini udah jadi materinya terus sama bunda tiba-tiba mungkin karena aku terlalu idealis kamu main masuk sendiri sana deh dikenain gue sendiri kayak apa label orang gimana ini udah jadi masternya dari situ akhirnya aku belok ngepop untuk tujuannya itu emang nawaitunya emang mencari nafkah jadi makanya dari situ aku komersil terus hingga sampai sekarang gitu masih komersil gitu tapi kesini-sini nih alter ego-nya itu muncul lagi gitu ya pengen ngegrunge kayaknya itu gak bakal selesai kalau kalau aku gak selesaikan jadi insyaallah ntar diselesaikan hidup album sejuta mimpi gak tau dengan nama-nama baru mungkin oke atau mungkin dicampur tapi gak mungkin ya dengan yang itu karena beda genre ya bisa-bisa aja sih dicampur karena kalau kita ngomongin di ongenre kan aku tau dalam film aku yang melampaui genre kayak yang waktu Queen disuruh kamu genre ini dong kita nih Queen melampaui genre wah keren juga inspirasi banget ini jaman dulu musik Queen tuh emang keren ada klasiknya ada rocknya ada operanya pada satu musik tapi kayak kayak gender emang keren iya kalau merasa sih Queen penyempurnaan daripada Beatles Led Zeppelin terus ya band-band back up Black Sabbath terus band-band rock penyempurnaannya di Queen sih aku rasa wow terus ada lagi nih Led Zeppelinnya ada Black Sabbathnya ada rocknya juga ada nih ada nih Just Ordinary People Duh tanggal 23 Agustus bakal ngeluarin apa nih nuh mau ngeluarin apa nih Kak Just Ordinary People 23 Agustus kan hari ulang tahun rahasia lihat aja kita ada apa di bulan Agustus wah keren keren ini banyak surprise nih dari Kak Duh terus ada lagi Insya Allah kalau Tuhan menghendaki rencana Kak Ariza by noise bilang rencana lu mau collab sama siapa lagi bang yang paling diket sama Kak Astrid ada Kak Astrid Bajar oh gitu itu apa gendernya apa single single oh kemaren kita workshop agak agak luas juga makanya aku juga agak takjub gitu labelnya mau menerima musik kita yang idealis ada radio headnya ada cold playnya ada biarpnya jadi bener-bener yang idealis tapi kok Alhamdulillahnya labelnya main musik terima ya gitu temen-temenan ada label Indonesia yang mau menerima idealis mungkin karena enak kali ya itu Insya Allah bulan ini udah bikin video kalau itu berarti bener-bener padat ya sekarang keluar single album collab sukses terus kadul oke kadul aku mau mau denger dong lagunya song for tisa boleh gak di mainin temen-temen kita dengerin sama-sama ya song for tisa wait langgo sepanjang hari selalu berlintas bahayamu dalam benakku hari terasa sepi selatang padamu sisiku ini sekunya yang hitamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurut kakak, Katisa tuh orangnya kayak gimana sih? Oh, baik banget ya. Baik banget. Kalau enggak, ngapain aku pilih aja di pacarku. Baik banget. Terus, ahlaknya bagus ya. Mungkin enggak ungguh. Kalau kita kan orang Jawa tuh yang penting nyari itunya ya, etikanya. Karena banyak banget gitu, cewek cantik. Tapi ketika kita tahu etikanya jadi review. Ya mungkin juga banyak cowok ganteng terus tahu adik itu jelek jadi review. Tapi Tisa ini seorang yang cantik. Pas kita tahu etikanya, kita jadi makin suka, makin cinta gitu. Terima kasih. Baik banget budi pekertinya. Itu yang paling pentingnya. Jadi mesti harus dijaga itu, Kak Dul. Harus dipegang erat-erat, Kak Dul. Terus ngajinya juga bagus. Terus dia juga kuat. Independent woman ya. Bekerja keras. Terus, ini banyak sih. Banyak sih. Menginspirasi banget ya, Kak Dul ya. Mirip-mirip. Paling mirip bunda sih. Mirip banget sama bunda. Bunda deket banget berarti sama Katisa ya. Deket banget. Abis ini ada video lucu nih. Aku bunda sama Tisa. Mana, mana? Di mana? Aku lihat di Instagramku. Oh, kita harus nonton ya, teman-teman. Abis ini ya. Jangan lupa Instagramnya. Kak Dul harus langsung di-follow ya. Biar kita bisa lihat keseruannya. Ini ada lagi nih. Kita sambil baca-baca typingan aja ya. Boleh, boleh. Kak Dul ya. Soalnya kalau kita ngobrol, tapi teman-teman juga pengen nanya. Kita nggak jawab nanti. Mereka juga pasti penasaran. Nih. Udah cover aja bang. Lagunya Chrisya gue jamin lo keren. Dari Kak Ariza. By Nose. Susah ya kalau lagunya Lama Room Chrisya. Terus kita mau buat cover-an yang bisa se-level gitu. Se-level apa? Kelasnya gitu kayak susah banget. Susah banget. Nanti aku biasa kalau memang gini kadang-kadang bauin lagu Chrisya. Sering banget. Coba teman-teman. Lama Room Chrisya tersenyum disana. Udah pernah ketemu langsung nggak sih? Kadul sama. Tidak pernah. Ayah yang pernah. Ayah yang pernah. Oh belum. Oh pernah. Oh ayah yang pernah ya. Terus aku mau nanya lagi. Udah berapa lama? Dari Kak Awim nih. Udah berapa lama Bang Dul manjangin rambutnya? Udah dipotong. Cuma aja kemarin itu tiba-tiba lagi datang ke salon ya Kak Tommy gitu. Aku mau dong rambutku apa? Gaya baru kayak Pak Anjang. Udah dipotong serot ya. Lalu ini udah berapa dari tahun 2014? Dari tahun 2014 teman-teman. Terus kita lihat lagi. Tadar. Jangan datar. Tantai Pestino. Dari Kak Eoni. Satu, dua, tiga, empat. Saya fans Kak Dul dari Kak Dul kecil loh katanya. Tadi teman-teman ada yang bilang mau dengar lagu Superman. Bisa nggak Kak? Ayo. Bisa aja. Asik. Ayahku selalu berkata pada Laki-laki tak boleh nangis Harus lalu kuat Harus lalu tangguh Harus bisa jadi tahan bantik Tapi ternyata Sakitnya cinta Buat aku menangis Aku bukan langsung Superman Aku juga bisa nangis Terima kasih hati Pergi meninggalkan aku Wah Kak Eoni pasti senang banget nih Silahkan nih Lagu Dul yang paling Tisa suka apa? Film Tisa yang paling Dul suka apa? Nah Nah Itu ada Dari Kak Dari Kak N RFQH Bacanya apa nih Kak nih? N Refuka Namanya jangan yang sulit-sulit dong Mas Mbak Lagunya Lagi aku yang paling bisa suka Kok tiba-tiba suruh aku ngebas gitu ya Lagunya Lagunya yang paling bisa suka Itu ingin kau tahu Ah oke Pernah dia ngomong langsung? Pernah-pernah Kalau filmatisnya yang paling aku suka Makmum kalinya Kenapa tuh? Aktingnya bagus aja Dia enggak Dia enggak menjadi bisa Dia enggak menjadi bisa Dia enggak Cemburu enggak sih Kalau ngeliat kan Kalau Artis kan ya gitu dah Pernah cemburu enggak? Ayo dong cerita dong Ya pernah Jujur aja pernah Tentu dulu pernah Tapi Jauh-jauh hari sebelum aku nembak Tissa Itu udah Jadi Aku pikir-pikir Kalau aku pacarnya nama Tissa Itu aku udah harus siap Diat-diat sama cowok lain Ketika beradikan Tapi kesini-sini Akhirnya Biasa aja sih Alhamdulillah Awal-awal Nyojit banget Yang bagus ya Kemistrinya yang romantis Tapi tetep aja Tetep Tetep ya Susah dong Katisanya Tapi So sweet banget Aku suka banget Aku gak mau jadi pacar yang Menghalangi karirnya Gitu Yalah Karena kan kadu juga Besar sama orang tua Memang yang entertain Ya gitu Ya juga mungkin juga Harus Resikonya Nanti kalian takut duit Sama Cale-lain gitu Tapi kan semua itu Ya Kepercayaan ya Hati gue cuma buat dia Ingat ya Cowok-cowok Betul Kata kadu Hati hanya buat pasangan Jangan buat yang lain Iya Iya Tuh Kak Irwan Joko bilang Fix kita mirip Hanya beda wajah Apanya yang mirip Kak Irwan Joko Tuh Benar-benar menginspirasi Emang Kak Irwan Aku bukan superman Tadi kayak ini yang minta Tuh Tadi Aku suka banget lagu itu Katanya Dul bilang Papa Ini dari Kak Dirgantara Kak Dirgantara Bahana Dul bilang Papa Rilis ulang Album Kerajaan Cinta Dan try Gimana tuh Papa Papa ada rencana Buat ini lagi gak Bikin album lagi juga Ternah dengar-dengar Belum tahu sih Belum tahu Belum tahu Berarti nanti kita tunggu aja Tuan-tuan Kita doain aja Ntar coba Siapa tadi yang bilang Aku cobain Aku Aku bilang ke ayah Nih Kak Dirgantara Bahana Kak Dirgantara Bahana Kak Nugroho April 7 Bilang Pia kabarnya Mas Dul Api Menterusun Api-api Alhamdulillah Terus Kak Dul Aku fans kamu Dari waktu kamu kecil Siapa dong Kak Eoni Tadi udah Disebut terus Kak Eoni Kak Eoni 1234 Siapa namanya? Kak Eoni Eoni Bukan Bukan Eoni Bukan Eoni Leoni Leoni yang dilakukan Siapa gitu Leoni Aku cinta kamu Wah langsung Kak Eoni Langsung gak bisa tidur Kak Dul Lekam kak ya Jangan sampai enggak Kak Wintanto 12 Semoga sukses karirnya Amin Semangat Dul Makasih Aku seneng banget loh Kita Kak Dul Banyak Ditonton Sampai 216 223 malah Jiwa Makasih ya Semua Jangan lupa Teman-teman Beli atau Don Mas Sangat Sangat Waktu ini Sangat mahal Di era pandemi Makasih udah nyebutin Ya Itu Anjing Ini Anjing Di rumah Boleh lihat gak? Boleh dong Ini ada yang Ayo disini Ini dipiara dari Kecil Dari bayi Dari kecil Ada yang mau lihat kamu Kamu mau Masuk TV Ini Kata kawiannya Suat Ini lucu Budul ya Ini lucu banget Wah Kok namanya Namanya tadi Namanya siapa? Dua Ada satu Cihuahua Itu sama Oke Penjaga Penjaga aja sih Yang gak pernah Masuk ke dalam rumah Kak Dul Ini kebetulan Kita Satu jam Bersama Udah Jam Kerasa udah Jam 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 Jangan Pengen banget Ngobrol-ngobrol terus Tapi mungkin Kak Dul Ada kesibukan lain Kita Sebelum Closing Ada Teman-teman Ada Ini gak Requestan lagi Gak nih Dari Aksela Neric The next legend Indonesia Kak Dul Mantap Suka banget Lagunya Liriknya Kena banget Sih Tuh Kak Dul Jadi inget Kak Dul Nyanyi lagu Buat Tiara Andini Terus Ada yang bilang Mirip bunda Ada yang bilang Tadi mirip ayah Dulu awal Awal Waktu kecil kan Kacanya kayak Kayak ayah Tapi sekarang Ada mirip Mirip bundanya sih Ngarep ada Cloningan Tisa Kak Reza Gautama Suka banget Sama pasangan Kak Dul Sama Kak Tisa Iya Kisirnya Asik banget Oke Cover lagunya Nirvana Kak Dul Mau nyanyi lagu Itu Nirvana yang mana Nirvana Apa aja yang Masukan Kak Dul deh Buat kita closing Poli kali ya Poli eh Oke Only wants a cracker Think I should get over first Think she want some water She put out the boat torch Peace in me Ever see Promise me Ever feel Let me take a ride Heart to sell Want some help Peace myself Got some rope Have been told Promise you Have been told Let me take a ride Heart to sell Peace myself Love myself Ada yang kambing hitam Tengok kambing hitam Yang mana tuh Kambing hitam Serius Kak Dul Ini ada lagi nih Bagus sih pertanyaan Dari tadi dia typing Dari tadi nih Selain musik Hobinya apa lagi Kak Dul Apa ya Nyari kak Tegar Satria Prabowo 02 Hobinya apa aja Puisi juga Lumayan bikin puisi Nonton film Terus Menganalisa sepak bola Film tadi yang klasik-klasik ya Menganalisa sepak bola Berarti kemarin sempat nonton juga tuh Liga yang Inggris Emu dong Ya aku nangis tuh Kau tuh Inggris kalah Oke Aku inggris banget Sekeluarga tuh Inggris semua Oh Emu semua pada Liverpool Nggak El Chelsea Oh Chelsea Aku mahal emu Cuma kalau Negara Inggris semua Jadi kompok-kompakan Kalau biar Raya Piala Eropa Piala Dunia Masih kompok-kompakan Sampai nulis-nulis juga lumayan Aku Bagi kalian yang belum tau Aku punya akun Instagram tuh khusus Cerpen Khusus puisi Itu di Taman Sang Pemuja Oke Itu memang Puisi-puisi Khusus Apa Setiap Cerpen Puisi Tadi apa namanya kak Taman Sang Pemuja Nah teman-teman jangan lupa Karena kan kadang-kadang Taman Sang Pemuja Kadang-kadang musiknya nggak cukup Untuk Mengekspresikan semuanya Betul Betul Kita butuh berpuisi juga Butuh Bercerpen juga Jadi nonton Hobinya selain musik Nonton Nggak tulis puisi Baca Baca Buku Terutama buku-buku yang Filsafat ya Nggak 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 Sempet baca Sempet baca Tulsafat Tapi Nggak kuat Aku baca Yang dunia Sophie Baru 100 salaman Kayaknya Bukan gue Nih Filsafat Nggak ada yang Nggak jadi baca Lebih ke Puisi ya Kayak Karigiban Lebih ke Sastra aja Hal yang bisa Menambah Kosa kata Keren Keren Banyak Ngang Love Kadul Tuh Eoni Kayaknya Memfans Banget Loh Eoni 123 Eoni Terus Oke Dul sama Fisa Cocok Bener Dul albumnya Dirilis fisik Nggak Kalau rilis Kira-kira Buat CD Dan Kaset Oh ya Yang untuk Ini Song Fartisan Dirilis Dimana Aja Kalau itu Baru digital Baru digital Doang sih Baru digital Belum ada yang fisik Berarti mungkin Kalau udah jadi album Fisik udah ada Waktu itu mini album Sang Pemuja Oh yang Kalian Beli di Apa AQJ Official Store Masih ada Limited Edition Kita cuma Cuma nyata seribu Tinggal 200 lah Itu lumayan Akan langka Nanti Dicari 10 tahun 20 tahun lagi Itu teman-teman Jangan lupa Yang fansnya Kak Dul Langsung beli ya Karena Itu kalau udah langka Udah susah Bagi yang Nah kan Nanti mahal 20 tahun lagi Mahal Kayak Albumnya For 20 ya Itu mini album Pertamanya malah Yang paling mahal Yang paling mahal Dan limited ya Produksinya Tari itu juga Aku lumayan nyari Belum nemu Oke Karena waktu juga Sebenarnya aku senang banget Bisa ngobrol lama Sama Kak Dul Mudahkan Kak Dul juga Gak kapok-kapok ya Kalau kita wawancara Aku senang Kalau Kalau ngobrolnya Ngulik musik Ini aku senang banget Siapapun Lawan bicara-nya Sering buat single Kak Biar boleh musik Selalu interview Oke teman-teman Terima kasih teman-teman semua Sudah Menonton Acara Kita ngulik musik Bareng Kak Dul Jailani Dia ngejap-jap Aku udah tulis Aku sama burung Aku selalu gitu Terima kasih juga Kak Dul Atas waktunya Sudah Sudah Bersedia Menyempatkan diri Buat kita Terima kasih Jangan lupa Protokol kesehatan Betul Betul Yang muda-muda Takut kita Membawa virus Ke mereka Yang Lemah Akan Virus ini Kalau yang muda-muda Insya Allah Kuat Kalau takutan kita Membawa virus saja Jadi jangan Bawa taat Protokol kesehatan Setelah terakhir Kira-kira ada pesan Apa nggak nih Buat teman-teman Fansnya Yang Terima kasih Saat rokes saja Stay safe Tengah kesehatan saja Karena Di masa seperti ini Kesehatan itu yang paling mahal Iya betul Betul Oke teman-teman Sampai ketemu Sampai ketemu Di lain kesempatan Tinggalnya Semoga Tinggal Tisanya ini Booming Menginspirasi Sesuai dengan harapannya Kak Dul Salam buat Kak Tisah ya Kak Dul ya Aku fansnya Salam buat Kak Tisah Siap Siap Sama bunda juga Aku nge-fans banget Sama bunda Sama ayah Oke Begitu Teman-teman Kita sampai ketemu Next ya Bye Bye Teman-teman semua Assalamualaikum Maaf Waalaikumsalam Sama-sama Kak Dul Ya teman-teman Itu tadi Interview kita Sama Kak Dul Mudah-mudahan bisa Menginspirasi Kalau ada Kekurangan Atau typing yang Belum sempat saya baca Saya mohon dimaafkan Mudah-mudahan info Tadi bincang Setingkat Dengan Kak Dul Membuat teman-teman Bahagia juga Sampai ketemu Next ya Bye-bye Terima kasih Semua Sampai ketemu welcoming Aduah Bonesi Bangita Bonesi Bingita Dua